Pertempuran sengit kembali terjadi antara pasukan pertahanan Israel dan Hamas di timur Gaza. Dalam pertempuran tersebut, Hamas berhasil menghancurkan lima tank dan lima kendaraan yang tengah mengangkut tentara Zionis. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qasam, pada Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023. Al-Qasam mengungkapkan, serangan tersebut diluncurkan pagi ini menggunakan roket Yasin-105. Selain menghancurkan lima tank dan lima kendaraan IDF, Al-Qasam juga mengklaim bahwa pasukannya berhasil menyerang IDF dari jarak 0 meter di kawasan Seih Ratuan. Setelah meluncurkan serangan, Brigade Al-Qasam pun mengaku kembali ke pangkalan dengan selamat, diketahui. Sebelum serangan tersebut, kelompok-kelompok perlawanan Palestina juga terlibat pertempuran di beberapa lokasi di Gaza. Dalam pertempuran tersebut, mereka mengklaim telah melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Brigade Al-Qasam bahkan mengaku telah menyergap sejumlah tentara Zionis yang bersembunyi di beberapa pemukiman penduduk yang telah kosong.